hai oke Selamat datang di channel YouTube sewa stop ini proses pengerjaan waterproofing di atap beton kita pembersihan dulu ya ini aplikator aplikasinya ini pakai map plastik nanti ada campurannya sama ini yang serbu serbu powder ini juga map plastik ini campurannya satu banding luar kita campur dulu pelan-pelan harus sesuai takaran ini dikerjakan sama orang-orang yang udah ahlinya ahli kita campur terus kalau masih campuran masih kurang sesuai dengan aturan langsung kita duduk lagi ya itu lahan yang modi udah ada lemnya itu kita siram air dulu secara pelan dari sedikit-sedikit airnya biar kelembabannya terjaga ya ini proses percampuran dan dimixing pakai alat biar percampurannya lancar terima kasih terima kasih hai 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 kalau masih Iya 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 itu retak juga zona D terus A juga ada kolom Hai di depan kolom kalau udah sesuai percamarannya selanjutnya langsung kita aplikasikan ke papangan ke tempat yang mau mana di Kota Prove ya udah dibersihkan dulu kita buka airnya biar tuan bapaknya tergakar di amir penguapannya itu ganti tumpah poten plastik kairan 88 kg 24 kg perbanyaknya 1,3 kg 3.8L 3.4L 4.4L 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 5.4L 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 6.4L 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 5.4L 6.4L 6.4L 7.5L 8.5L 9.5L 8.5L 9.5L 9.5L tetap terdapat sesuai dengan aturannya dari aplikasi ini kita kasih-asih terus Hai 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 memang salah mengikuti dengan cuaca ke depannya menjaga dengan sambar terjadi lak terlalu bentar kita terjaga alat-alatnya yang menjadi suara apalagi hehehe kalau selesai apa ngaduk dendur 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 yang tetap lihat aku masih di atas misalnya kita aplikasi ya ya oke oke kita gelar pakai rasgam yang pertama kira-kira ketebalan itu sekitar 5 cm ya ini matah kita matahkan dulu sampai rapi halus jangan sampai kelihatan telah karena ini untuk melindungi keton tetap tetap terletakkan itu masih tertutup sama bata tetap kalau ada air itu enggak bisa lagi sampai segera ini di keton terutur bertakan terus orang kedua itu membawa ember air bersih sama kuas itu dia dikuas supaya tidak tinggul pori-pori nah kita kuas gitu semuanya kita kuas sampai halus ya jangan terlalu halus karena ini masih ada lapisan kedua ini masih lapis pertama kita tuang lagi kita tuang lagi sesuai keperluan nah langsung kita ratakan lagi terus kemudian kita ratakan kita ratakan pakai arah sekam terus sekitar dapat 30-40 cm langsung orang kedua ngosok pakai kuas air bersih kita tuang lagi sesuai keperluan berapa meter jadi kita ada soalnya seperti ini cepat kering sekarang cukup panas nah kita kuas yang orang kedua ini kita kuas supaya tidak timul pori-pori terus kalau ini kita kuas orang pertama ngosok keratain dengan tingkat ketebalan kita setengah centi atau lima milik sebenarnya kalau fiturnya bagus rata itu tiga milik tidak masalah tapi ini kita ambil lamanya kita ambil di lima milik terus itu seolah diperluan kuas untuk menghilangkan pori-pori kalau didihat dari hasilnya sih memang ini bagus jadi apa ya pori-pori itu hilang jadi bener-bener rapat tapi bungkaknya itu masih kasar karena ada lapisan kedua nanti supaya ada penyatuan jadi kalau bawahnya ini kasar nanti untuk lapisan itu pasti bisa gigit sehingga tidak halus ini hasilnya ini sudah kering kalau tuntas semua lapisan pertama ini nanti ada lapisan kedua nah ini ya Pak Mirza hasil terakhir terakhir saya rasa oke sementara sekian dulu ya terima kasih terima kasih